Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual kembali digelar oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia. Untuk di Kabupaten Siak, rakor ini diikuti Wakil Bupati Siak Haji Husi Mirza, serta pimpinan OBD terkait di Ruang Bandar Kantor Bupati Siak. Dalam pemaparannya, Menteri Dalam Negeri menyebutkan bahwa berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik, inflasi di bulan Januari mengalami penurunan sebesar 5,28 persen dibandingkan bulan Desember 2022 lalu sebesar 5,51 persen. Kemudian dari pantauan di sejumlah daerah, angka inflasinya juga relatif terkendali. Untuk inflasi terendah secara nasional pada minggu lalu terdapat di Provinsi Bangka Belitung. Kota Pakal Pinang dan Kabupaten Merauke. Sementara inflasi tertinggi terjadi di Bengkulu, Bukit Tinggi, dan Kabupaten Banyumas. Selain itu, harga komunitas yang cenderung mengalami kenaikan dan menjadi perhatian, yakni beras, minyak goreng, cabai, bawang putih, dan bawang merah. Nah, kemudian di samping itu juga ada perubahan kalau minggu yang lalu itu yang tertinggi adalah di Jawa Barat Provinsi. Dan saya juga ada berdiskusi dengan Pak Lipan Kamil tentang hal ini. Untuk minggu ini, minggu yang lalu ini, ini Provinsi Bangkulu ini di atas nasional yaitu 6,0 persen. Kota mungkin tinggi, ini juga tolong jadi perhatian, sangat tinggi, 7,17 persen. Artinya kekarenan hal gabaran dan jasa di sana yang meningkat. Dan Kabupaten Banyumas, 6,16 persen. Dalam rakor tersebut, Badan Pangan Nasional mengusulkan terkait pembentukan Satgas Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Daerah dalam rangka memastikan ketersediaan dan distribusi pangan di daerah. Tim Liputan mengabarkan.